Tapi kenyataannya di sini, per tahun minyak naik. Kalau Pertami itu? Berarti Pertamina, betul. Berarti Pertamina diganti Pertamina itu. Pertamina itu, jangan Pertamina. Kalau Pertamina per tahun minyak naik. Nah, bakal ini naik. Namun, ada di berapa mulai Pertamina? Tiap tahun. Ya, tiap tahun. Tapi, nanti Pertamina itu, per tahun minyak turun. Turun. Kayak kecil, senang. Akan jajah, Pak Pak Bangang. Akan jajah, Pak Pak Bangang. Kayak kecil, senang. Kita ganti namanya bukan Pertamina. Kayak kecil, Pertamina itu. Pokoknya, saya Dukung, jadi Pertamina itu. Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Sebelah zaman-namannya Pertamina, per tahun minyak naik. Saya ganti kalau penjelit Pertamina, Pertamina itu. Pertamina itu, apa-apa kecil, Pertamina itu. Pertahun minyak turun, Tocoga. Direktur pemasaran, Pak Sadung. Nah, udah aman itu, Bicu. Utama Pak Yusuf. Pokoknya, Bicu, Pak Nyebut. Yusuf COVID-19. Tua, Tua. Jadi, di root utama Pak Yusuf Lubis ya? Betul. Tuk masalah, Pak Gagung. Itu, Tunggung, 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 Tunggung. Iya. Tunggung, Tunggung, Tunggung. Tunggung, Tunggung, Tunggung. Dari rektur pertama ini, apa? Tunggung, Tunggung. Tunggung, Tunggung. Emang, namanya tersepah sama aku. PN juga salah itu. Tunggung, Tunggung. Tapi, kalau ngomong nggak, nanti turuk dulu. Nah, turuk itu nanti, pada kutumur rame. Kalau semua. Tunggung, Tunggung. Tunggung nggak bayar. Tapi dapat penyakitnya. Kalau PLN apa tuh, Pak Yusuf? Apa? Kalau PLN apa? Pertahun lejlek naik. Wah, Pak Mucu nggak jelas. Hahaha. Sama-sama, nggak jelasin-masin nama itu. Itu merepotkan rakyat kecil. Pertahun lejlek naik. Apa? Minum. Iya, ya. Nama-sama, nanti nama kok. Pak Ketua aku cenderung, tersabat. Bentor, bentor. Udah jalan, bentor. Takut. Takut terblokir. Jadi kalau nggak diangkat, langsung di-blokir? Kalau udah langsung set, ambil orang lain. Gak tak, Pak. Minta maaf, kemarin gak ketip juga. Lain kali kalau mau ngapain, ya ketipkan. Nah, akhirnya takut di-lain lain. Ya, kan? Aku cenderung nggak mau berseril-seril, ya. Simple aja ya. Ya, betul. Kok, untuk penyakpat, Pak, berapa? Pada 1500. Pada 1500. Pada 1500. Nah, begitu kalau misalnya Pak Ketua, penyataan tuh. Ini bandnya siapa nih? Apa? Banyak kan? Bandnya Pauji? Anak Lanang. Oh, anak Lanang. Anak Lanang. Semongko, ini semongko. Semongko. Kalau ini melon. Hahaha. Sama-sama. Di balik, kalau semongko kan gini. Oh iya. Melon. Oh melon. Jadi kebalik ya. Sama-sama bulat. Semongko. Melon. Melon. Sama-sama bulat ya. Iya, sama-sama bulat. Sama-sama manis. Sama-sama buahnya. Cuma, cara gaya lain. Semongko. Melon. Ini agak berubah loh, ya kan? Semongko. Sama ya. Melon. Gak berubah loh, ini. Aduh, Pak. Cuma menggecap sana, sama menggecap sini ya. Kalau yang melon menggecap sini, kalau yang tembakau menggecap sana. Pak Ketua ini selalu tetap ceria ya? Iya. Semoga sehat selalu buat Pak Ketua ini. Biar tetap rame. Tuan-tuan tetap sehat selalu. Saya berdoakan Pak Ketua supaya sihat selalu. Amin. Semoga selalu selalu. Amin. Untuk info penumpang hari ini gimana nih Pak Ketua? Sekarang baru Pancasila. Lima. Pancasila itu lima. Nanti untuk jam keberangkatan biasanya kalau trip Jogja itu jam berapa? Kalau ini berangkat jam 11. Jam 11? Iya. Oh, sekarang baru jam 10 ya? Iya. Pokoknya kalau kolor, ingatkan 7 pertama. Kalau kolor, sudah sama apa kemarin? Ya, sudah makan tau. Ini jam-jam. Sudah sama. Mudah-mudahan. Biar lancar semua ya, Pak Ketua ya? Jadi informasinya dari Pak Ketua, ALS220 ini nanti akan diberangkatkan dari kota Jogja, Jakarta ini jam 11 ya, teman-teman ya. Dan untuk informasi penumpang, baru ada lima orang. Oke, ini video kedua pengadang ofisial dari Pool LS Jogja, Jakarta ya, teman-teman di pagi hari ini. Setelah video pertama kita tadi yang live stream. Jadi di hari ini terparkir ada dua unit bus LS di Pool LS Jogja, Jakarta. Ini nomor pintunya Bang Sumo ya. 051. Dan ini dipasangkan di mobilnya Cak Kardi. Di sini ALS220 sedang persiapan ya untuk keberangkatan hari ini ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Pak Adang Ofisial, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Salam terbaik dari Pak Adang Ofisial untuk teman-teman semua. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Dari Pak Adang Ofisial di kota Yogyakarta, tepatnya di Pool LS Bogor. di sini ada Cak Kardi juga ya. Pak, sudah, Pak, di sini. Selamat malam itu anak-anak pokok. Nanti malam budek ya? Ya, budek-budek di sana. Siangnya di sana. Mari kan, Pak, di mana itu? Saru-waru. Tadi malam-malam itu loh? Maru-maru. Mana? Baru-maru makan. Tadi malam ada... Tadi belakang itu makan bersama aku, bersama-sama. Tapi belum lagi, rencananya panggung. Tadi malam. Siangnya, nggak bisa malam, Pak. Tadi malam. Tadi malam. Mari ke rumah tadi pakai Cak, ya kan? Pak Cak. Tadi malam, Rauh. Tadi malam. Tadi malam, Rauh. Tadi malam, Rauh. Tadi malam. Ini malam. Tadi malam. Anaknya mana? Tadi. Anaknya mana? Di sana. Jaga Gitra, yang di badar. Oh, Alhamdulillah. Wisakur. Jaga ya. Itu di mobilnya Pak Cardi ada nomor pintunya Bang Sumo ya? Iya, ini kan. Pejuangnya Bang Sumo ini. Oh. Pejuangnya Bang. Maka kemarin anak-anak mau kegagi-gogor. Ayahnya itu anak-anak. Semua orang ketahang. Lihat ini. Maka anak-anak orang tata. Amin. Anak-anak tapi anak-anak. Anak-anak. Pejuangnya Bang Sumo. Semua orang ketahang, lihat ini. Wah. Jauh banget lah yang lintas Semarang lagi. Hahaha. Nomornya 051. Ini Bang Sumo lagi otw ke Semarang nih Pak Cardi. Ke mana? Udah berangkat dari Medan kemarin. Semua orang kegogor ya? Enggak, ke Semarang. Katanya mau merehab. Iya, katanya. Tapi cuma kalau ke Bogor itu, kalau Bang Sumo kebagian Tripogor. Kalau kebagian, pas ke sana bisa di Bal. Iya. Tapi kalau nggak kebagian, nggak. Karena terlepas jauh juga ya. Kayaknya itu bukan baknya yang selisih itu. Rodanya memang itu. Oh selisih. Sudah tak ukur roda belakang. Kanan kiri itu memang terpaut 4 cm. 4 cm? Jadi lebih panjang yang kiri. Karak rodanya itu. Dan memang seperti itu ya? Paling solusinya gimana itu Pak Cardi? Sebetulnya solusinya itu kalau per-pernya itu benar, pas itu sebetulnya. Tapi info dari Bang Sumo, kemarin per sudah ditambah. Iya, masih. Tusuk per juga sudah ditambah. Tapi masih. Jadi. Kalau memang itu ganggu ya harus di. Kita merubah. Fuckboard ya. Nah. Itu mungkin solusinya ke situ. Nggak lama itu Pak. Jadi solusi terbaik. Fuckboard juga ya Pak Cardi ya. Iya. Sehari jadi ya. Sehari jadi ya. Jadi informasi dari. Pak Cardi untuk mobilnya Bang Sumo. Karena memang itu informasi dari Bang Sumo. Kemarin sebelum. Jadi Pak Agung udah tak kasih tau itu. Bahwa selebanya itu yang. Yang yang benar kodanya. Kodanya itu. Kodanya itu. Kodanya itu. Kodanya dari kanan ke kirinya itu. Kodanya itu kodanya. Tapi tak apa-apa mau dibawa. Kodanya tetap. Rencana Mas Agung. Tapi kalau dapat tripogor. Dari Medan itu dapat tripogor. Nanti balik lagi ke Cakra. Tapi pernya sudah ditambah. Tusuk. Enggak. Masih tetap. Masih sama. Atau mungkin penglihatannya ya. Penglihatannya orang-orang aja ya. Kita cuma penglihatan pengalaman. Setelah saya kan pakai. Gak pakai penglihatan saya. Pakai penglihatan nggak cocok. Saya baru ngambil meteran. Baru pakai meteran ya. Ya. Tapi solusi terbaik berarti sparkbor ya Pak Cardi ya. Itu nggak, nggak. Pengaruh sebetulnya ya. Hmm. Depan itu biasanya kalau belok ada pengaruhnya. Tapi kalau belakang kan asal. Rodanya nggak. Mentok. Kan nggak apa-apa itu. Betul, 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 betul. Nggak masalah itu. Jadi aman ya. Aman. Contohnya udah berapa trip aman loh. Iya, betul. Nah itu aman yang betulnya itu. Nggak, nggak perlu dibikin masalah itu. Iya. Tapi mungkin ada beberapa pengamat. Oh ini kok begini, begini gitu. Iya. Jadi harap paklum. Gitu. Kalau ingin geser, ya agak lama itu. Paling satu hari juga beres ya. Beres ya. Berarti benar Pak Cardi. Jadi kalau ke bagian trip Bogor. Sehari dikerjain, sehari lagi berangkat. Betul. Itu kan paklumnya juga bisa diambil itu. Hmm, hmm. Jadi gesernya cuma dilepasi, digeser salah satu. Udah jadi. Digeser ke belakang ya? Iya. Jadi salah satu aja, nggak usah. Semua di... Betulin nggak usah. Sebenarnya nggak rumit toh? Nggak, itu. Yang belakang dimundurkan. Yang sana ditambahin lagi ke sini. Udah 4. Sebenarnya cuma satu hari aja ya? Iya, satu hari aja. Berarti nggak ada masalah. Ini sudah... Satu, dua, tiga, empat trip ya? Empat trip. Itu ada kendala. Kalau ke sini aja nggak lama ya. Kalau saya... Hmm. Nah ini mungkin nanti keputusan ada di Bang Sumo. Entah mungkin nanti di sini atau di sana. Nanti kita tinggal tunggu. Kemarin tokenya bilang sama saya ya. Kalau ada masalah bawa aja ke sini ya. Oh gitu. Oke. Siapa kasih pak Cardi. Iya, iya, iya. Jadi informasi dari pak Cardi untuk... Bus LS yang 051 itu... Pengerjanya sudah tidak terlampor rumit ya. Karena tinggal digeser sepakbor aja ya. Pak Cardi ya. Makasih. Nanti kita tinggal tunggu kabar ya dari Bang Sumo. Selanjutnya akan dibawa kemana nih. Jadi kebetulan sekali pengadang official bertemu Pak Cardi di sini. Dapat informasi juga ya untuk Bus LS 051 ya. Iya. Oke. Teman-teman nanti kita lanjutkan video kita lagi di siang hari ya. Pangadang official mau ikut bergabung dulu di... Pohon Rindang ya. Di bawah Pohon Rindang di Pool LS Yogyakarta. Oke. Tetap stay tune di Pangadang official. Pahil ayun 101. . sub indo by broth3rmax